Pada video ini saya akan berbagi cara mengisi akun pembayaran facebook profesional kalian ya tanpa perlu menggunakan NPWP Pada video ini saya akan berbagi cara mengisi akun pembayaran facebook profesional kalian ya tanpa perlu menggunakan NPWP teman-teman seperti itu ya nah disini ya teman-teman yang perlu kalian ketahui ya jadi langkah pertama untuk menghasilkan penghasilan dari facebook ya itu adalah dengan memonetisasi akun facebook kalian ya yaitu dengan cara aktif mengunggah konten di aplikasi facebook kalian tentunya dan tentunya ini kalian sudah tahu ya nah untuk caranya untuk caranya sendiri disini teman-teman bisa membuka halaman pengelola monetisasi ya untuk caranya sangat simpel sekali kalian tinggal praktekkan saja saya hanya akan menjelaskan urutannya saja teman-teman nah selanjutnya teman-teman tinggal memilih menu pembayaran ya yang terdapat di navigasi samping biasanya teman-teman seperti itu ya nanti teman-teman tinggal menambahkan saja akun pembayaran kalian ya kemudian teman-teman bisa mengisi data-data yang diperlukan sesuai petunjuk ya data-data yang dimaksud itu seperti misalkan negara ya jenis bisnis ya kontak pribadi ya sampai dengan informasi pajak teman-teman nah selanjutnya teman-teman tinggal klik berikutnya ya untuk masuk ke tahap selanjutnya nah jika sudah ya teman-teman tinggal memasukkan rekening bank kalian ya untuk apa ya untuk pencairan dana ya kemudian kalian tinggal menekan ya tombol tautkan bank ya dan jangan lupa ya teman-teman bisa menambahkan informasi lainnya yang dibutuhkan ya sesuai kolom yang tersedia lalu pilih berikutnya jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan kolom apa saja yang diminta dan tinggal kalian isi teman-teman nah untuk mengisi informasi pajak sesuai peraturan yang ada di Indonesia ya teman-teman tinggal mengikuti saja petunjuk sampai selesai nah pada laman informasi pajak pengguna itu nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi TIN ya atau teks identifikasi nomor ya kalau istilahnya TIN ini adalah nomor wajib pajak atau NPWP ya tapi jika teman-teman tidak punya atau belum punya teman-teman bisa mengisikan nomor NIK kalian jadi hampir mirip dengan mengisi di AdSense ya kalau di Youtube itu ada AdSense biasanya juga diminta NPWP dan kita masukkan NIK juga bisa sebagai pengganti nomor NPWP nya seperti itu teman-teman jadi begitu ya bisa dipahami semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati